Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta bola Yang saya hormati Alhamdulillah Sebentar lagi Kita akan menyaksikan Perhelatan Akbar Ya Dimana Timnas senior kita Timnas Indonesia Akan tampil di round ketiga Ya putaran ketiga Menuju Pentas Piala Dunia 2020 7 ya Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos Amin Sedikit saja Saya akan coba Menganalisa Menganalisa atau Ya menerawang Dari penggemar bola Bukan pengamat Dan silahkan Saudara-saudara Sahabat-saudara semua juga silahkan untuk Bersama-sama Sebagai pemerhati Sebagai pengamat Maupun sebagai penggemar Pecinta Dan penonton Supporter siapa bola Terutama timnas Ayo kita coba Kita cermati Kita analisis bersama-sama Alhamdulillah Timnas kita ini Timnas Indonesia ya Di bawah asuan Sintayong Atau STY Lolos di round ketiga Putaran ketiga Putaran Putaran Di mana kita akan tampil Menghadapi Tim-tim kuat ya Di belahan negara Asia ini Kita berada di grup yang cukup kuat Sangat kuat Bahkan Ada Jepang disana Ada Australia Ada Arab Saudi Ada China Ada Bahrain Ya Dan tentu ini Tantangan ya Yang luar biasa Bagi timnas Indonesia Karena kita Levelnya sudah Level Asia Dan kita doakan semua Bersama-sama Sahabat cinta Bola Mudah-mudahan timnas kita Bisa lolos ya Di round ketiga ini Atau Sintayong Bisa lolos Di Putaran keempat ya Dan Mudah-mudahan bisa lolos Ke Piala Dunia Ini bukan main Kalau sampai Timnas Indonesia ini Bisa lolos Di Piala Dunia 2027 Wow Keren Pasti Jutaan Pecinta Timnas Pecinta Sepak Bola Indonesia Akan Turun ke jalan Merayakan Bagaimana Kita bisa menikmati Pertandingan Sepak Bola Kelas Dunia Oke Baiklah Para pendengar Di channel Youtube Saya ini Besok ya Besok Bentar lagi Kita akan menghadapi Timnas Timnas Arab Saudi Kita bersumpah bersama Bahwa Timnas Arab Saudi Kemarin Pada saat Piala Dunia Wow Di babak pertama Luar biasa Berhasil Mengalahkan Timnas Argentina Ranking 1 Dunia Ini luar biasa Meskipun Akhirnya Tidak lolos Di putaran berikutnya Tetapi Ini luar biasa Bagi Arab Saudi Nah Indonesia Akan menghadapi Arab Saudi Besok Tanggal 5 September Di Kingfart Stadion Atau yang ada Di Arab Saudi Sana Nah Kita sedikit Mengulas Kemampuan Atau mengulas Kondisi Timnas Indonesia Di bawah Pelat STI Ini Alhamdulillah Kita Timnas kita Dihuni oleh Pemain-pemain Label Dunia Pemain-pemain Label Eropa Pemain-pemain Yang Merumput Di Lega-Lega Eropa Ini Saya kira Ini Keuntungan Dan Alhamdulillah Mereka Bukan Pemain Naturalisasi Tapi Mereka Adalah Warga Negara Indonesia Atau Keturunan Orang-orang Indonesia Yang ada Di Beberapa Negara Di Eropa Saya kira Ini luar biasa Dan Alhamdulillah Mereka Sudah Menyatakan Diri Sebagai Bagian dari Timnas Indonesia Berarti Siap Untuk Membawa Timnas Indonesia Membawa Garuda Membawa Merah Putih Untuk Di Seri A Italia Venezia Kemudian Ada Kelvin Firlong Kemudian Rafael Stride Kemudian Ada Evan Jenner Ada Tom Haye Ada Dan Sederet Pemain-pemain Abroad Sederet Pemain-pemain Keturunan Yang luar biasa Tentu Ada juga Beberapa Pemain Dari Produk Liga Satu Yang Saya kira Kapasitas Dan Kemampuannya Juga Luar biasa Ada Rizky Ridho Ada Witan Sulaiman Ada Siapa lagi Beberapa Saya kira Beberapa Pemain Yang Merumbut Di Liga Indonesia Saya kira Ini Penggabungan Antara Produk Liga Satu Dan Juga Pemain-pemain Brods Di Luar negeri Seperti Marcelino Kemudian Asnabi Mangku Alam Dan Saya kira Juga Pemain-pemain Keturunan Yang Merumbut Di Era Divisi Di Belanda Ini Racikannya STY Akan Kita Lihat Pada Saat Pertandingan Besok Melawan Arab Saudi Kita Perlu Menyaksikan Bersama-sama Kalau kita Tidak bisa Berangkat Arab Saudi Kita Saksikan Melalui Layar Televisi Saya kira Ini Pertandingan Yang patut Dan harus Kita Tentang bersama Karena Beberapa Tahun Terakhir Ini Tim Nasir Indonesia Ini Hanya Mampu Bisa Bertanding Atau Melawan Klub-klub Atau Negara-negara Yang ada Di Asia Tenggara Negara-negara ASEAN Di Piala AFF Nah Kita Coba Hari Ini Bagaimana Gera Apa Namanya Bagaimana Penampilan Tim Nas Indonesia Ini Ketika Sudah Masuk Di RON Ketiga Piala Dunia Saya kira Yang Dulu Kita Sering Melihat Penampilan Tim Nas Yang Lebih Mengedepankan Kecepatan Lari-lari Pemain-pemainnya Kemudian Dengan Sistem Pertahanan Grendel Yang Tidak Bisa Melakukan Serangan Balik Dan Sebeginya Hanya Mengedepankan Speed Dan Sebagainya Kontrol Bula Passing Kurang Bagus Saya kira Ini Kita Mengalami Situasi Perubahan Yang Luar Biasa Tim Nas Kita Dan Tim Nas Ini Akan Tampil Dengan Sederek Pemain-pemain Internasional Saya kira Saya yakin Besok Pasti Bisa Nyimbangi Atau Bahkan Bisa Menang Melawan Tim Kuat Arab Saudi Kalau Sampai Tim Nas Indonesia Bisa Menang Melawan Tim Nas Arab Saudi Atau Minimal Menahan Saya punya Keyakinan Kuat Nanti pada Saat Menjadi Tuan Rumah Pada Tanggal 10 September Melawan Australia Kita Akan Bisa Dengan Enjoy Melawan Australia Dan Dimana 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 Kita Mendoa Bersama Berdoa Bersama Mudah Mudahan Tim Nas Kita Betul Betul Bisa Berbuat Dan Bisa Melangkah Ya Menang Garuda Bersama Merah Putih Bisa Menjuarai Round Ketiga Ini Luar Biasa Terima kasih Salam Olahraga Sahabat Olahraga Cinta Olahraga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh